Ya, saudara pemerintah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia diperbolehkan mudik lebaran pada tahun ini, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan dan para mudik wajib untuk melakukan vaksin booster. Bagaimana Pak persiapan strategi pengamanan BORI dalam menghadapi arus puncak, arus mudik dan arus balik ini Pak? Ya, kita ingin memujudkan zero accident, kemudian zero crime, dan yang ketiga zero transmisi. Ini tentu sesuai dengan tagline kita, mudik sehat, mudik aman. Untuk itu kita menggunakan aplikasi sistem operasi terpadu presisi yang kita sebut dengan aplikasi SOT Presisi, yang mana aplikasi ini memadukan dari kegiatan di POSCO, kegiatan dan intervensi terkait dengan persoalan-persoalan di jalan. Menghubungi langsung video call untuk yang bersangkutan. Dan beliau juga bisa menyampaikan laporan situasi di sana. Oh, kendaraan sampai dengan saat ini, paling lebih, untuk pengharinya sekitar 10.000-10.000 kendaraan. Ada kendaraan selama bertugas? Siap, kendaraan. Sebenarnya ada rekam, untuk menekan dengan tugas berkenaan setornya. Oke, selamat tinggal.